Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Bang pagi ini kita akan bahas-bahas ya tentang PC200 strip 7 yang trouble trouble terus Bang trouble nya ini pada saat kita kerja dipakai kerja satu jam gitu kan nanti unitnya akan low power terus misalkan misalkan dipakai kerja unitnya ngejut-ngejut gitu Bang jadi kalau untuk semua gerakan atas men walau apa sama tracknya juga gitu Bang ya jadi gerakannya semuanya ngejut-ngejut kayak gitu Bang kendalanya pokoknya jenisnya gini Bang kalau unit itu sudah mulai capek sudah mulai panas sudah pasti nanti ketemunya akan low power gitu Bang low power itu nanti bisa abang cek di sini-sininya ya Bang ya karena saya kemarin sudah cek-cek semua yang dari Anud paletnya dari menreli paletnya dari cek paletnya juga gitu Bang ya sudah kita cek semuanya sudah kita ya sudah kita bongkar-bongkar itu Bang ternyata tidak disitu Bang ya penyakitnya ternyata tidak disitu tidak di area Android paletnya yang kotor atau mungkin kendala-kendala direlifnya gitu Bang ya bukan disitu jadi kemarin saya sempat bongkar-bongkar ini Anudnya ya Anud kan ada dua sama yang bawah sudah kita bongkar kita akan cek kondisi fisiknya seperti apa orangnya sudah kita ganti ini sama cek paletnya juga ini ya ini kita sudah cek juga saringan kan di dalam ini ya konektornya ini ke dalam sana itu kan ada ada saringan gitu Bang ada saringan Apakah itu memang saringannya kotor atau tidak ternyata kita sudah cek semua sama apa itu LS LS paletnya ya yang apa ini yang bawah ini ya kalau yang dibahasan akan selektor palet kalau ini LS LS palet gitu kali ya Bang ya pokoknya itu sudah kita bongkar-bongkar segala macam itu ternyata bukan disitu terus main relip ini ya main relip atas sama main relip bawah sudah kita bongkar-bongkar juga kita cek kondisi fisiknya seperti apa Hai terus ganti juga orangnya ternyata ya kita coba lagi unitnya gitu Bang ya ternyata penyakitnya enggak sembuh gitu Bang penyakit enggak sembuh semakin enggak sembuh semakin kita pusing mana lagi yang harus kita bongkar lagi gitu Bang ya jadi Hai tekanan pompa pun termasuk bagus ya pada saat kita posisi engine running pertama itu kan di kita gerakin atas men bagus pada saat sebelum low power itu terhitung bagus terus pompa juga pun bagus terus kita akan jas di pompa nya juga pun sebenarnya di setelan pompa LS sama PC nya valve dia ternyata kurang respon ya Bang ya pada saat kita jas ternyata tidak tidak terlalu merespon terus berarti kita berasumsi ke pompa nya Bang berarti jangan-jangan bukan karena di area sini ada yang kotor atau mungkin yang bermasalah gitu Bang ya eh kesimpulannya itu adalah di pompa nya Bang jadi kami sempat bongkar pompa itu pompa nya sudah dibongkar ya Bang ya sempat dibongkar pompa nya karena kenapa ya mungkin Hai eh cara terakhir disitu Bang ya di pompa itu kita bongkar ini sudah dibongkar Hai nambah ya pompa nya udah dibongkar nanti kita akan dari bawah situ Bang nah ini Bang ya ini pompa nya sudah sudah dibongkar dibongkar Bang jadi kesimpulan bongkar pompa itu karena dilakukan pengecekan di LS valve nya di PC nya juga ternyata responnya kurang ya Bang ya untuk pengecehannya kadang bisa naik kadang juga enggak Hai jadi di pompa nya juga pun bengungnya pun bengung biasa aja gitu ya Bang ya jadi tidak ngorok sih cuma bengung-bengung bengung biasa aja jadi atasnya kurang bagus Hai jadi kami bongkar Hai bongkar pompa nya setelah kita bongkar pompa ternyata memang di blok rotornya dia sudah ngerong Bang sudah apa namanya Hai sudah artinya ngerong lah gitu ya sama flat flat valve bloknya gitu Bang itu sudah ngerong Hai ternyata ada disitu permasalahnya Bang jadi membuat Hai si atasmen dia lambat kombinasinya lambat ya ada disitu Hai jadi ini sudah dibongkar terus Hai dilakukan digosok gitu aja Bang digosok pakai amplas ya Bang yang pakai amplas yang Hai yang halus gitu Bang Jangan yang kasar kalau yang kasar nanti akan ketemunya merusak aja itu Bang Hai jadi masih bisa digosok ya Bang ya sudah ngerong sebenarnya di plate plate valve nya sama di Hai rotor bloknya gitu Bang ya biasanya kan dia ada disitu dia ngerong Hai jadi dilakukan di amplas aja tidak dilakukan pergantian spare partnya tidak jadi dilakukan di di amplas itu aja Bang mudah-mudahan nanti Hai dengan dilakukan di amplas gitu aja Hai hasilnya akan bagus ya Bang ya Hai Oke Bang ya terkait masalah unit exavator yang artinya selalu membuat pusing kita ya Bang ya ternyata kesimpulannya itu adalah di pompanya yang di Hai blok rotornya sama plate valve nya yang artinya udah kemakan lah udah ngerong gitu Bang ya Hai jadi kayak gitu Bang kesimpulannya unit exavator yang dipakai satu jam dua jam habis itu low power atau dipakai begitu unitnya sudah capek udah panas terus kita berhenti terus kita naikkan kerja lagi gitu Bang menghasilkan tenaga low power low amp low kombinasi atas men gitu ya punya semuanya low gitu Bang artinya ada di pompa Bang kesimpulannya Bang oke ya cukup kali ini untuk informasi segedar informasi aja Bang siapa tahu abang-abangnya juga mempunyai progress yang sama trouble shotting nya exavator PC200 strip 7 yang artinya selalu bikin pusing yang selalu Hai ya selalu bongkar-bongkar tapi tidak ketemu-ketemu gitu Bang kalau solusi saya ada di sini Oh di pompa nya Bang ya Oke cukup kali ini penjelasan singkat dari saya tetap juga keselamatan kesehatan tetap semangat salam alat berat selamat menikmati